Dunia sekarang sedang dilanda oleh virus corona, virus yang sudah menginfeksi hampir 2 juta manusia di seluruh dunia. Semakin berkembangnya virus tersebut, berkembang juga kabar konspirasi yang menarik kita simak. Berikut konspirasi asal mula coronavirus bisa terjadi. Teori 1. Wabah virus memang terjadi setiap 100 tahun. Tahun dengan angka belakang 20 kabarnya merupakan tahun yang terkutuk. Berikut ini penjabarannya. Tahun 1720 terjadi peristiwa Black Death, wabah pes yang sempat membunuh 50 juta orang di dunia. Tahun 1820 wabah kolera pertama ditemukan, penyakit mematikan yang sering mewabah di sebagian negara di dunia. Tahun 1920, wabah Fus Spanyol menginfeksi 500 juta orang atau sepertiga populasi dunia saat itu. 100 tahun kemudian, pandemi COVID-19 pun terjadi. Hal itu menyakinkan banyak orang bahwa virus memang menyerang dunia setiap 100 tahun sekali. Namun, apakah teori ini benar? Sayangnya, hingga saat ini tidak ada bukti bahwa ini merupakan pola yang pasti. Menurut cek fakta, sebagian virus memang bersifat musiman dan memiliki siklus. Tapi, mereka tentu tidak mengikuti pola-pola seperti yang disebutkan. Lagi pula, tahun yang disebutkan pada wabah-wabah itu pun tidak tepat. Hanya perkiraan puncaknya saja. Black Death mulai terjadi 1720 hingga 1722. Kolera terjadi mulai 1817. Sedangkan, flu Spanyol merebak pada 1918 hingga 1920. Jadi, asumsi ini tidak tepat ya? Teori kedua, kartun The Simpsons mempredisi pandemi COVID-19. Kartun keluarga The Simpsons memang terkenal dengan predisi-predisinya terhadap masa depan. Mulai terjadinya serangan WTC pada 2001, meninggalnya Kobe Bryant hingga terpilihnya Donald Trump. Namun, pada Februari hingga Maret lalu, Warga ini dihubungkan dengan pilihannya episode The Simpsons tahun 1993. Yang diklaim mempredisi terjadinya wabah corona. Bahkan, terlihat adanya tulisan coronavirus di layar televisi keluarga The Simpsons. Lalu, apakah teori ini benar? Sayangnya tidak. Ternyata, tulisan ini tertera sebenarnya bukanlah coronavirus, melainkan Osaka flu. Artinya, informasi ini termasuk ke dalam kategori hoax. Dilansin dari Reuters, Bill Oakley yang penulis naskah mengatakan bahwa episode tersebut ditulis berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Teori ketiga, COVID-19 bukan disebabkan oleh virus. Teori konspirasi berikutnya mengatakan bahwa pandemi yang sedang terjadi ini bukan disebabkan oleh virus, melainkan radiasi 5G. Pasalnya, pada November 2019 lalu, Tiongkok memang sedang membangun sarana dari teknologi terbaru itu. Menurut teori tersebut, gelombang yang dihasilkan 5G merusak oksigen dalam pembuluh darah kita. Itulah kenapa banyak orang yang tiba-tiba jatuh dan pingsang di Liongkok. 5G memang telah menemui kontroversi sejak pertama kali dikemukakan. Namun, tidak ada bukti bahwa layanan tersebut bisa berdambak buruk terhadap kesehatan, terlebih menyebabkan penyakit seperti COVID-19. Terima kasih telah menonton!